karena kebutuhan setiap orang itu berbeda dan kita seperti yang presiden lakukan hari ini harus bersiap memasuki normal baru mengutip pernyataan analisis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah yang berbahaya orang tanpa gejala corona kita gak tahu dia sehat tapi nanti tahu-tahu menyebar di Jakarta memang sudah menurun tapi kan belum sampai titik yang diharapkan karena masih tinggi jadi kalau normal baru itu dibuka 5 Juni itu terlalu terburu-buru bukan saya yang menyatakan itu tapi analisis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah bahkan pikiran rakyat edisi Youtubenya link ada di atas menyampaikan bahwasannya Laboratorium Wuhan akui simpan 3 virus corona sejak 2004 sejak 2004 memang jenisnya berbeda dengan COVID-19 Institut Virologi Wuhan atau WIV mengaku menyimpan 3 jenis virus corona dari kelelawar namun lembaga penelitian yang menjadi sorotan dunia itu bersikukuh tak satu pun dari virus itu yang telah menimbulkan pandemi virus corona but the question pertanyaan besarnya kok bisa Direktur WIV Wang Yan Yi mengatakan pada stasiun televisi pemerintah Tiongkok CGTN bahwa klaim yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan yang lainnya bahwa virus itu bisa bocor dari lab itu adalah rekayasa murni meskipun para ahli biologi telah mengonfirmasi virus corona bukan buatan manusia dan banyak kalangan tetap meyakini pandemi COVID-19 sebabkan ketelakaan BWIV yang menyebabkan virus terbawa keluar dari laboratorium ini yang disampaikan pikiran rakyat konspirasikah itu entahlah namun yang lebih penting di negeri yang kemahdi Pakloh Cinawi kaya raya seperti Indonesia Indonesia Nusantara realitas yang ada kita tidak bisa atau tidak boleh marah dengan mereka yang masih harus keluar rumah untuk bekerja karena memang kebutuhan hidupnya kita juga tidak bisa iri dengan mereka yang bisa stay at home di rumah saja guleran jadi pasukan rebahan dengan begitu nyamannya ingat perjuangan setiap orang dalam masa COVID-19 ini tidak sama ya memang tidak sama ada yang diberi kelebihan materi untuk bisa di rumah saja ada juga yang terseok-seok dengan segala kesulitan untuk bertahan hidup jika hanya di rumah saja ada yang tetap memutuskan di rumah saja walau sulit esok mau makan apa lalu apa yang bisa kita lakukan tak lain adalah menjaga diri masing-masing sebaik mungkin tetap mengikuti anjuran memakai masker minum vitamin kalau kalian punya uang untuk membeli rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain yang perlu diperhatikan adalah jangan kita menjadi hakim bagi satu sama lain bukan menjadi hakim bagi satu sama lain ingat bukan menjadi hakim bagi satu sama lain sadarlah kita berada di badai yang sama dan kenyataannya kita tidak di kapal yang sama lalu ada yang tanya loh Indonesia bukankah kapal yang sama buat kita jawabnya terserah Indonesia lalu apa kita harus stress biarlah masing-masing kapal mencari jalan keluar dari badai yang sama yang kita hadapi ini berdoa dan berharaplah yang terbaik untuk setiap kapal yang terpenting tanpa saling menghati bisa ingat dari 2014 kita berada dalam negara yang berkompetisi satu sama lain tetapi ingat yang terbaik tanpa saling menghati jika kita lihat manusia masih banyak berdiri mungkin saja mereka dari ekonomi kelas di bawah tetapi tidak sedikit kelas di atas bahkan di atas yang lebih kalau mereka yang di bawah atau yang memang harus keluar rumah karena harus makan yang terbaik tidak apapun jika kalian secara ekonomi lebih baik dari mereka maka di atas di atas di atas di atas dan balik sebagainya janganlah kalian panaskan penyamanan kalian selama stay at dimana kalian masih bisa makan enak rumah yang luas dan nyaman ada home theater internet lancar semua anggota keluarga bisa berkumpul ini yang penting dan bisa beribadah bersama tidakkah kalian berpikir bahwa tukang sayur tukang sampah tukang bersih-bersih depan rumah kita tukang bersih-bersih got kita tukang tukang galon yang selalu delivery ke rumah kita yang rela keluar rumah untuk kenyamanan kalian itu juga manusia yang tidak punya pilihan untuk stay itu apa sih stay at home di rumah saja ketahui lah bukan hanya kalian yang tahu resiko jika terkena covid sesak nafas tiba-tiba mati mereka juga tahu janganlah kalian hanya bisa berkata sayangilah keluarga sayangilah tetangga sayangilah sekilingmu dengan diam di rumah mereka diam di rumah mati anak istrinya justru karena mereka sangat sayang keluarganya sampai mengorbankan nyawa demi menyambung hidup orang-orang yang dicintainya dengan tetap keluar rumah virus corona gak terlihat tapi tetap dia terjang di saat krisis seperti ini di saat pemerintah sudah memutuskan yuk kita hadapi normal baru presiden sudah membuka MRT presiden datang ke mall di pekasi bahkan ada politikus yang nyebut wah presiden ini duta mall sejati terlepas apalah itu gak penting buat kami gak penting buat kita jika kita tidak bisa membantu mereka yang hidupnya kurang beruntung cukup karantina jari dan mulut kita atau kalian sendiri saja tetaplah kuat iman dan imun semangat menjalani hidup karena kita yakin walaupun kapal kita berbeda rumah kita berbeda makan kita berbeda kenyamanan kita berbeda badai pasti berlalu percaya Tuhan pastikan Tuhan Allah yang maha kuasa ada di dalam kapal kita dan memegang kendali atas kapal kita kita so masih harus menyalahkan masih harus berteriak masih harus mengerdilkan terserah Indonesia Indonesia adalah negara besar Indonesia adalah kemahri pahlaw Cinawi hutan gunung lautan betapa kaya Indonesia bertanya bagaimana kekayaan Indonesia dikelola dalam masa pandemi ini salah ketika kita bertanya ayo jangan menyerah Indonesia ketika para medis sudah terserah kalian kita rakyat Indonesia harus menjawab kami tidak terserah kami bantu 100% para medis yuk kita bersama lawan corona lawan covid-19 kalau pemerintah menyerah kami rakyat Indonesia tidak menyerah selalu percaya Tuhan Allah bersama orang-orang yang tidak menyerah selamat dik Terima kasih.